Terima kasih telah menonton! Dosen nih Dosen kondang SAE Wow Fer Halo Oh Ferdi Halo balik lagi Diskusi nimpal Ini namanya Ferdi nih Ini dia mau nanya-nanya soal kalau grading gitu kak Kak Yuli Oh nanti Jadi hari ini Kita bahas film dulu tapi ya Pas Color correction sama color grading baru Keduanya kita lebih membahas Warna Sebagai alam komunitas Iya We mantep We Apa kabar semua Halo Halo Ya sebagian Apa Ya sebagian udah kenal ya Ya Dengan diriku ini Ya Dikit-dikit kenal lah Gitu Kalau yang belum kenal Aku Pekerjaan sehari-harinya Grading Colorist ya Disebutnya Kadang ada yang bilang color grader juga sih Cuman Sebutannya nggak pas ya kalau color grader Untuk profesinya colorist ya disebutnya gitu Oke Sekarang juga lagi ngajar kebetulan Lagi ngajar lagi di SAE kan Untuk semester empatnya lagi Oke Jadi kalau color grader untuk film itu seperti apa Maksudnya ini dalam pengertian film Dalam dunia film Oke Kayak ngapain aja gitu ya si colorist ini gitu Kenaat di industri Oke 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 Jadi Sebenarnya emang colorist ini termasuk pekerjaan yang baru ya beda sama kayak editor atau kayak suradara gitu Itu kan udah ada semenjak film ini Apa Semenjak film tuh tercipta gitu ya Ya Jadi Si colorist ini emang rada baru ya Dulu tuh nggak ada profesi ini Pas shooting masih pakai film celluloid gitu kan Nah terus Munculnya si colorist ini populernya Semenjak era digital Karena mau nggak mau Si materi film ini yang digital ini harus diproses gitu kan Sedangkan Dulu diprosesnya melalui namanya ada color timer gitu kan Tapi Semenjak film nggak ada Berarti kan beda format tuh antara film sama digital gitu Jadi Sekarang yang memproses media film itu adalah si color sini gitu Jadi maksudnya memproses itu Jadi Siapa sih yang nge treat si film ini gitu Jadi Potongan-potongan gambar ini setelah diedit Siapa sih yang akan take care gitu Jadi si tugas coloris ini yang akan take care film materi-materi ini Terus untuk bekerja sama juga dengan DOP yang men-shoot gambar ini ya gitu Untuk bekerja sama Sama DOP-nya untuk Bikin final Ininya Final outputnya gitu Jadi Si coloris ini Ini Cukup penting juga sih Kalau misalnya nggak ada coloris Setelah editing Ya bisa sih langsung tayang Cuman nggak akan jadi proper lah gitu si film ini Kayak Unfinished lah gitu Belum selesai gitu Kecuali Kecuali Memang kalau Zaman dulu Memang yang namanya film kan udah benar-benar didesain dari set gitu Itu benar-benar Udah 100% didesain dari set Jadi untuk si color timer Perannya adalah Dia mendevelop dari film negatif ke positif aja gitu Tapi sekarang peran si coloris ini Lebih kayak ke kreatifnya juga gitu Bedanya itu sih dari zaman dulu itu Jadi Untuk Untuk jaman sekarang tugas coloris itu nggak hanya nge-develop Kalau sekarang kan dari raw-nya ke outputnya gitu ya Dari raw ke output Sekarang juga dia bisa Bisa melakukan banyak hal gitu Entah itu ubah exposure-nya Ubah hue-nya, warnanya gitu Kromanya segala macam bisa dilakukan di color grading gitu Jadi Cukup Cukup punya kontrol juga sih untuk Mengarahkan gambar ke arah mana gitu Itu juga berpengaruh sih sama Peran DOP lagi gitu Kayak DOP-DOP yang lahir di era digital ini mungkin Mungkin ya beberapa ada yang nggak se Nggak se Apa ya Nggak se Dalem DP yang Zaman dulu gitu Karena Mereka lahir di mana Di post production Gambar mereka udah bisa dimacam-macamin gitu Sedangkan zaman dulu kan Nggak bisa Jadi bener-bener DP itu harus Tahu dari A sampai Z gitu kan Iya production design Desain juga dari dulu udah ada gitu kan Dan memang bener-bener Ini juga Sangat berpengaruh Itu juga Bener sih berpengaruh juga production design itu Selain DP ya Untuk era digital ini gitu Jadi Kalau zaman dulu kan harus ada Kalau nggak ada ya Jadi Nggak karuan gitu kan Secara looknya gitu Tapi zaman sekarang Karena bisa dimanipulasi secara digital Jadi Si production design Desainernya Mungkin juga Nggak Nggak sedalam Zaman dulu gitu Gitu sih Kayaknya Itu zaman dulu secara wardrobe juga DP juga harus tahu dong Kayak Oh ini bakal ngeluarin warna apa gitu Iya Iya Ini bakal muncul warna apa nih di set gitu kan Iya Dan Makanya Dulu pasti ada test cam kan Untuk kayak Ngetes gitu Kayak lighting mereka Kena baju Kena set itu gimana gitu Jadinya Kayak gitu Mungkin sekarang Udah mulai diskip ya Proses itu gitu Itu sih Disiplinnya itu sih mungkin ya Dari zaman dulu sama zaman sekarang beda Gitu Tapi kayaknya kalau Sorry Kalau misalkan Sampai sekarang Sebenarnya masih Masih test cam sih Tapi Lebih ke Kalau dulu kan Mungkin bukan dulu sih Sampai sekarang sih Justru sebenarnya masih ada yang namanya Kayak sampai kalibrasi fokus Terus Test cam Wardrobe Lighting Terus Previce segala macam Previce sebenarnya adanya di animasi Cuman Kalau di Untuk CG Ya kalau di film Namanya test cam sih sebenarnya ya Memang masih ada Cuman Mungkin untuk produksi yang proper ya Banyak Banyak juga sih Kayak yang baru-baru Karena sekarang kan bikin film makin gampang ya Mungkin Prosesnya aja sih Kayak mereka Mungkin bikin film baru Tapi Belajar terus Nanti akan tahu test cam Gitu Kalau zaman dulu kan pasti melewat gitu 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 Iya sih Hari ini Eh maksudnya Kalau zaman sekarang Test cam Sebenarnya kalau Kalau Ya saya kan Saya kan emang Ya kuliah film kan Makanya di cast tahu Mungkin untuk orang-orang yang Gak kuliah film Mungkin gak di cast tahu kali ya Pentingnya test cam gimana gitu Iya Iya soalnya dulu kan Pas aku masih Nge-assistenin Mas Pulung Kok sering Ini ya Meng-handle film-film yang Mungkin Budgetnya gak sebesar MD Gak sebesar V-cinema Gitu-gitu ya Maksudnya Bukan mungkin basic mereka Bukan Film juga Justru kayak Investor-investor baru gitu kan Ngambil filmmaker-filmmaker Yang entah mungkin bukan dari Backgroundnya film gitu Iya Nah itu sih kadang yang gak ada Itu seringkali gak ada yang ada tuh Paling film-film besar gitu kan Ada itu pasti Untuk kostumnya segala macam Nah kalau dari Lain itu banyak banget yang gak ada sih Kalau dari Mbak Yuli sendiri Maksudnya Insightnya gimana tuh Maksudnya Dari ada test cam Sama yang gak ada test cam Itu perbedaannya Apa tuh Maksudnya Maksudnya Dari kualitasnya sendiri Jadi bedanya itu Lebih ke relasi juga sih Jadi kalau kita ada test cam Kan kita juga Udah kenal dari awal Filmmakernya Kita udah ngobrol sama mereka gitu Kayak Ini maunya gimana Terus kan biasanya test cam untuk kostum juga kan Jadi nanti Ini kostumnya akan warnanya gini Nanti kita jaga segimana gitu Dgradingnya kostumnya segala macam Terus looknya Itu mau dibikin gimana Terus kadang Saat test cam juga ada DP yang minta dibikinin load Misalnya dibikinin load ini dong Buat scene siang atau scene nalem gitu Jadi Lebih ada ngobrolnya sih sama DP nya juga Jadi lebih enak gitu Jadi Kita Kayak Kadang kan Untuk anak post kan Kayak dilibatinnya nanti gitu ya Setelah produksi gitu kan Tapi Kalau adanya test cam ini Jadi kita Kita Juga Ngobrol gitu Oh nanti Malamnya akan gini ya Nanti Siang nanti Gue maunya gini 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 Jadi DP juga punya kesempatan Untuk Diskusi sama kita juga Jadi Gak yang beda gitu Jadi Visinya satu Itu sih enak gitu Kalau datang Hmm Tapi kalau dari kualitasnya sendiri gimana Maksudnya Itu kan yang Kita ngomongin kan Tadi keterlibatannya tuh Keterlibatannya Banyak tim post pro Sama DP Sama director mungkin kan Nah Kalau dari kualitasnya sendiri gimana Maksudnya dalam artian Kayak bener-bener dari Filenya aja gitu Yang ada test cam Sama gak ada test cam Itu kira-kira gimana tuh Apakah yang ada test cam Biasanya lebih rapih kah Warnanya Atau apanya Hmm Hmm Biasanya sih Lebih memang Keset secara keseluruhan looknya ya Dalam shootingnya gitu ya Kalau yang ada test cam Maksudnya bener-bener mereka Desain gitu Lebih proper lah Biasanya ya Kayak gitu Tapi untuk Kayak outputnya sih Tergantung ya Cuma Emang lebih proper lah gitu Biasanya ya Kalau ada test cam gitu Jadi Ya mereka bener-bener tahu Apa yang mereka kerjakan lah Kalau ada test cam gitu Jadi gak ngasal gitu sih Hmm I see Hmm Oke Verdi Kira mau nanya apa gak Verdi Di Di Oke 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 Kalau dari warna sendiri Kan ada warna Additive Ada subtractive Gitu ya Kalau dari Production yang udah Didesain sendiri Maksudnya Di Color Pas udah saat masuk ke Pose Terus Itu Apakah Lebih Gampang Untuk misalnya Ketika udah Punya Konsep Yang proper Gitu Apalagi kalau kayak Digital kan Bener-bener harus Clean banget tuh ya Gambar Bener ya Ya Apa sih Tantangannya Dari Setelah kita udah Punya Konsep Warna gitu Dari seorang Di OP Masuk Color Frees Jadi Misal ya Udah Didesain Dan memang harusnya Udah Didesain sih Dari setnya ya Gitu Sebenernya Lebih menguntungkan Untuk colorisnya juga ya Jadi gak usah Perlu banyak Main Secondary color correction Gitu Jadi misal mereka Palletnya tuh Pengen till orange Jadi mereka gak ada tuh Warna-warna Selain itu gitu Kalau misalnya Gak didesain dari awal Mungkin ada warna lain Kayak warna kuning Warna Ijo Atau warna Lain gitu Yang mengganggu warna ungu Gitu Dan di post itu harus Harus kita seleksi Harus turunin Harus ubah warna Itu lebih Rumit gitu loh Kalau misalnya memang udah Diset Tugas coloris ya Memberikan Look yang mengarah ke situ Gitu Jadi Misalnya kontrasnya Mau seberapa gitu Gitu kan masih bisa di adjust Di post gitu kan Apakah highlightnya Mau tinggi kah Atau mau rendah kah Terus shadownya Apakah mau setabel ini Atau gak setabel ini Gitu-gitunya sih Yang bisa kita Atur gitu Tapi emang Menguntungkan banget sih Kalau misal udah Diset dari awal Gitu Disetnya gitu Peranan color grading Itu dengan Sebuah Maksudnya Sebuah tim yang solid dari tim kamera gitu Misalkan Kira-kira rollnya tuh sebenarnya Apakah 50-50 kah? Atau memang harusnya Peranan yang tim kamera Maksudnya dalam artian Kayak Kontennya udah bagus dulu nih Kualitasnya nih Apakah itu lebih besar Atau memang itu 50-50 tuh Hmm Oke Oke Jadi harusnya memang Dari kamera sih Lebih besar sih Peranannya ya Kalau misal kalian pengen achieve Nilai 100 gitu Nilai sempurna Itu pasti kan dari setiap departemennya Harus ngasih 100 juga kan gitu Kalau misal dari departemen yang ngasih Cuman 50 Pasti nanti nilainya akan berkurang gitu Jadi tetap Dari Memang BP tuh kayak sutradaranya lah Untuk warna ya Kayak emang sutradaranya gitu loh Jadi Walaupun kita bisa membantu mereka gitu Men support tapi Hmm Gak Yang setengah-setengah sih Lebih Lebih berperan Pas di lapangan gitu Mereka ngaturnya gitu Di post Tugas post kan Kayak supporting ya Kalau post itu kan kayak supporting gitu Kayak lebih membantu penyampaian akhirnya gitu Kayak gimana gitu Jadi Tetap harus ada kerjasama juga sih Tapi antara DP dan Anak post gitu Kalau misalnya DP Lebih dekat kerjanya sama colorist gitu Karena kan dia nanti Misal di lapangan gak bisa di achieve gitu Entah Karena lampunya gak bisa Bisa atau gimana gitu Jadi bisa kita bantu di post nanti Oh mungkin kasih vinyet Kayak gitu Segala macem gitu Bisa bantu di post juga gitu Tapi DP nya Di lapangan udah ngebayang nih gitu Jadi Untuk DP tau sedikit-sedikit tentang Apa yang bisa dilakukan di post juga penting sih Iya Betul Betul Makanya kita tertarik banget sama Pengwarnaan Jadi kayak Iya Jadi Jadi si colorist harus ngerti Ngerti dikit juga tentang kamera Si DP juga harus ngerti dikit-dikit juga tentang grading Karena Saling ini kan Saling berkaitan gitu sih sebenernya Iya Kayak misalkan Toleransi Apa ya Toleransi Misalnya kita agak ke teknis sedikit ya Toleransi exposure nya minimal Itu Sampai minus berapa stop Yang bisa dibantuin sama colorist gitu Atau misalkan Yang bisa Kan sebenernya colorist itu bisa bantuin juga Soal buat naikin exposure juga kan Kalau gak salah ya Iya Jadi Mungkin Yang kayak tadi Mbak Yuli bilang juga Kayak Kira-kira bisa Berapa persen nya nih Apakah Karena kan Kalau misalkan kita Blindly bilang kayak Udah lah ke post aja lah gitu Nah Padahal Ya Filenya sendiri tuh udah item blue Gitu sampai Sampai gak bisa diselamatin lagi Mau gimana gitu kan Jadi kita Iya sih Saya setuju sih Tetap Harus ngerti juga Kayak colorist tuh Bisa bantuinnya Sampai mana gitu Jadi kita bisa tau tuh Titik amannya Sampai mana gitu Iya Bener sih Bener banget Soalnya Gimana ya Jangan Ya bener mindset nya Jangan kayak nanti aja di post Tapi Mindset nya harus kayak Di post Bisa di perbaiki Tapi Dari Set ini nya juga Tetap harus Ini Lebih di enhance berarti ya Kayaknya Iya Harus Pokoknya semuanya maksimal lah Semua departemennya harus tetap maksimal lah Tapi emang efeknya color grading tuh kuat banget loh Buat cinematic gitu Maksudnya buat warna ya Itu color grading gila banget Beda banget Film-film yang gak di grading Atau ya di grading nya tipis doang Dengan film yang bener-bener Grading nya tuh niat Dan emang ada budget gitu Buat grading gitu Iya Apalagi PH-PH yang gede Kayak let's say V-cinema lah Kan warna-warnanya sekarang Sebenernya kemarin baru dibahas juga V-cinema itu kan PH nya Film nya tuh Banyak yang pop gitu kan Warnanya Kayak terlalu tampan Terus Love for sale Sembala macem Itu kan Mereka berarti Apa ya Punya mindset Bahwa Post pro ini penting juga nih Gitu Itu jadi Jadi ngaruh banget loh Untuk Ngasih warna juga Secara literal dan non literal juga Ke Perfilman Indonesia gitu Penonton Tujuh sih Jadi emang jadi keliatan lebih Proper dan lebih Ya beda sih kelihatannya ya Kayak udah bukan kayak amatir lagi kan Kalo misal kalo gak di grading kan kelihatannya kayak amatir gitu kan Dan emang dipengaruhi juga Jadi pemilihan kameranya juga mau pengaruhi sih Jadi misalkan kalo cinema kan misal pake area atau red Itu kan ke skin tone juga gak jatuhnya beda gitu Makanya kenapa kita kadang bisa ngebedain ini cinematic look Ini enggak gitu Itu berpengaruh juga sebenernya dari kamera Karena di grading kita bisa achieve skin tone yang sempurna itu Kalo kamera-kamera itu lebih gampang pake si area atau red gitu sih Oh iya Itu yang bikin looknya mahal juga Sebenernya kameranya juga Ngaruh banget sih Ngaruh ya Ngaruh ya Ngaruh banget Ngaruh banget Ngaruh banget Metadata itu kan yang paling penting gitu Oke Oh dari metadata kita bisa tahu Range warnanya berapa bit gitu ya Mungkin kalo lu kayak Hmm Kayak dari red sendiri kan 16 bit Hmm betul 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 Eh masuk ke film kan Yang aspek-aspek lain gitu Jadi Jadi yang sama-sama sempurna digabung Jadi ya sempurna gitu Hasilnya Hmm Gue mungkin nemu artikel menarik nih dari Studio Binder Mungkin gue bakal suka kali ya Tentang Boleh 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 Tentang Color Sebenernya nih Mungkin Kak Yui juga bisa Bantu Ini mungkin Beberapa film yang Secara teori warna ini Udah Punya Production design yang proper ya Hmm Hmm Jadi ini kan ada Beberapa film mungkin Dari warnanya sendiri Menggambarin Kalo merah tuh mungkin lebih Low fashion Menggambarkan kalo di film itu Lebih ada tensionnya mungkin apa gitu Menggambarin tentang bahaya Atau mungkin tentang kekuatan si karakternya Bisa power macem-macem lah Iya Jadi dengan warna sendiri juga nambah Komunikasi juga sebenernya ya Karakter mau mencapai apa sih Dalam si Dalam tujuan si film itu sebenernya ya Iya betul-betul Soalnya itu basic Basic konsepnya kan Dari macem-macem ya Dari lukisan Dari fotografi Itu kan Konsepnya memang kayak gitu ya Warna kayak menyampaikan sesuatu gitu loh Kayak biasanya dari situ Makanya Si set designer juga ngambil dari situ Dibi juga ngambil konsepnya dari situ gitu Kayak gitu Iya 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 Bener 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 Nah ini Nah berarti sebenernya Gimana tuh Bap? Ini Bener sih yang banyak banget orang yang bilang Kayak film itu kan Dari Kerjasama ya Kerjasama semua itu Jadi sebenernya Film itu kerjasama berarti kayak ada DP juga Director juga Terus script writer Nah Kita ke warna nih DP Post Pro Sama Production Design Ya kan Kalau misalkan Let's say nih Kita ambil satu deh yang Yang merah misalkan Itu kan Yang kiri itu kan American Beauty ya Sama yang kiri bawah itu kan 2001 yang Space Odyssey Kalau gak salah ya Iya betul Nah Kalau misalkan Production Design nya Itu Enggak Warna merah Bunganya gitu Misalkan Oh gue salah beli nih Oh gue adanya yang warna putih nih Misalkan Itu kan PR banget tuh Post Pro nya Dan Pasti enggak se-perfect ini kan warnanya kan Iya Betul Ditambah lagi Betul sih Ditambah lagi dari tim kamera juga Buat ngewarnain Pakai lampu juga kan gitu Bener 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 Iya makanya Gak mungkin kan dari Dari kamer Maksudnya dari lapangan Anak gaffer sama dp nya Ngewarnainnya tiba-tiba neon Gitu kan Gak mungkin kan Iya bener Nanti warna merahnya akan kesapu gitu kan Iya bener Gak mungkin gitu Jadi emang Komunikasi dari awal sih bener Iya 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 Ini Makanya Penting banget dari Ini Ya Di enhance lagi sama Colorist ya sebenernya Iya 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 Bener Terus emang kayak Ehm Ehm Kalian menilai kayak Sebuah film itu Well 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 made Atau enggak Itu kan dari Palette warna Film tersebut kan gitu Kalo misalnya Film-film pendek yang Mungkin Jaman dulu kalian bikin gitu Belum tau tentang Colorist palette Kenapa ya kok Keliatan Ini kok kurang Gimana gitu Kok busok gitu ya Color palette itu Gitu Kayak gitu Jadi Color palette emang bikin Cinematic look itu sendiri juga sih sebenernya gitu Seberapa penting menurut Mbak Warna Warna gitu Terus kan ada orang bilang Mungkin color correction ya Kayaknya udah deh kita color correction aja Sebenernya apa sih yang bedain color correction dengan grading gitu Mungkin kayak Di Aplikasi yang Basic Mungkin Itu udah tersedia Mungkin tools Warna gitu ya Mungkin semua orang Semua temen kita bisa Warnain gitu Cuman sebenernya esensinya apa sih yang Membedakan Color correction dengan color grading sendiri gitu Kenapa kayak Sampai ada studio post dengan begitu Alat-alatnya yang proper gitu Oke 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 Apa ya gitu kan Sekarang orang Gampang banget nyebut Cinematic Ah gue warnain sedikit Sudah Cinematic Iya ya Pake senjata gitu Gitu kan ada kan ya Iya Maksud Aku nih Gimana nih Mungkin supaya Secara Keilmuan Temen-temen Disini juga bisa paham gitu Oke jadi Kalau color correction Kan secara meaningnya itu kan Kamu mengembalikan Sebuah warna asli Dari gambar tersebut aja sih Jadi misal Kalau kamu nge-shoot sebuah Landscape Pegunungan Siang hari gitu ya Misal ternyata White balance-nya agak off nih Agak ke-warm dikit Nah kamu ubah tuh warmnya Jadi agak ke-cool dikit Sehingga warna biru Eh warna biru langit Dan warna hijau rumput-rumputnya itu Seperti natural aja gitu Kalau color correction gitu Jadi kembali ke original state aja sih Tanpa menambahkan Warna-warna tertentu yang bisa mengevoke emotions gitu Jadi bener-bener kayak natural aja gitu sih Kalau grading udah beda lagi Karena dia udah kayak menge-enhance sesuatu Kalau misal Kayak tadi yang Enok kasih lihat tadi Misal Warna biru Kita mau masukin warna biru Padahal aslinya gak warna biru ya Landscape itu Tapi karena Kita mau bikin Ini tuh Filmnya agak horror nih Agak iri gitu Agak biru gitu kan Agak horror gitu Jadi cerita ini tentang film Tentang thriller gitu Yang cool gitu kan Tentang pembunuhan gitu Jadi bisa kita Incept warna biru itu udah mulai Color grading tuh Karena kita Memasukkan warna yang Sebenernya gak ada disitu Tapi kita mau memberikan Suatu emotion gitu loh Ketika kita Ketika kita Ini ya Ketika kita Mau menceritakan sesuatu gitu Gitu Misal kalau kalian Pengen Menyampaikan Inilah Pagi yang hangat Kalian bisa tambahin warm tuh Tambahin warm Ini pagi yang hangat Dan gak hanya warna ya Warna itu selalu Berkaitan dengan Dominance ya Terang dan gelap gitu Jadi kalau misal ini Pagi yang hangat Kalian bisa tambahin Brightness nya Exposure nya Kalau ini adalah Pegunungan yang Ternyata disitu ada mayat Terus Pembunuhan terjadi disitu Kalian turunin Secara highlight Dan gamanya Supaya dia lebih Gelap Lebih mendung Kayak gitu Gitu sih Kalau grading udah mulai Main-mainnya kayak gitu Hmm 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 Oke Nah ini sebenarnya Kayak misalkan Let's say Ini kan di Yang di Sharescreennya Eno ya Hmm Yang 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 warna hijau nih Kita lihat Itu Itu kan dari CGI Betul Yang Aduh gue lupa namanya Filmnya Yang Angelina Jolie Gimana tuh Yang Angelina Jolie Oh Oke Maleficent Ya Maleficent Itu kan CGI tuh mbak Kenapa? Itu kan CGI tuh Yang di tangannya itu Nah itu Yang ngurusin kan Team CGI tuh mbak Apakah nanti Akan di grading lagi? Nah Jadi Itu berpengaruh juga ya Sama proses workflow gitu Jadi Team CGI juga udah itu tuh Diskusi tuh Pas sama DP Sama Art dan Colorist gitu ya Jadi Si CGI kan udah tau nih Ini scene nya kan ijo Terus Si Sutradara yang ditip Si Apinya ini ijo ya nanti Gitu Ya kan Nah nanti di CG Akan Dibikin warna ijo tuh Apinya Dari CG Nanti kita Wrap up lagi Warnanya Di color grading gitu Jadi pertama Kita balance dulu Untuk scene itu Scene Maleficent ini Ini belum ada nih Belum ada mode ijo nya gitu kan Nah terus Nanti kita lempar ke CG Kadang di CGI juga Dikasih look gitu Dikasih look Atau enggak Kita Mengasih mereka Kayak loot gitu Loot yang mereka Bisa pasang Tapi ketika mereka render Itu loot nya diangkat Gitu Jadi loot itu Hanya untuk Mereka bayangan aja Oh nanti Loot nya kira-kira Kayak gini Soalnya Kita mau CGI sama grading Kan jalannya paralel tuh Kita gak bisa nih Nunggu grading log dulu Soalnya si Jay kan lama banget Untuk ngerjainya Jadi kita Bikin prep piece nya itu Prev piece untuk loop nya gitu Lo sih CGI LUT itu sebenernya Guiding line untuk DP ya Bukan untuk Output sebenernya Nah Kalo ngomongin LUT Itu macem-macem lagi sih Sebenernya guiding line Atau bisa dipakai Untuk Untuk Jadi sebenernya Kadang-kadang banyak yang keliru Apakah itu sebuah Guiding line di Monitor Monitor Pembantu Gitu kan Banyak-banyak Monitor yang buat Guiding Apakah itu sebagai Guiding line aja Atau Oke Jadi si look up table ini Emang bener-bener Luas banget sih Fungsinya ya Jadi Look up table ini kan ada Technical sama creative Loot gitu ya Technical dan creative Jadi Satu-satu ya Yang technical ini Fungsinya itu Yang pertama Itu bisa untuk Tadi yang CGI ya Untuk Previce aja gitu Untuk preview doang Bisa juga kita kasihin ke DP Untuk Dia juga preview doang ya Nanti output yang direkam kan Enggak pakai load itu ya Lootnya lepas juga Begitu Untuk bayangan aja Supaya moodnya dapat Dan Ketika mereka preview di monitor Lapangan Mereka udah Dapet tuh feelnya Itu fungsinya ya Dan LUT ini Bisa mereka insert di kamera Beberapa kamera bisa insert LUT Atau enggak di monitor previewnya Bisa di insert juga Gitu Fungsi lain dari LUT ini Dia juga bisa dipasang di Post Pro Di monitor tambahan tadi Monitor tambahan Beberapa monitor bisa masukin LUT Kalau enggak bisa masukin LUT Ada loot box namanya Gitu Itu untuk kalibrasi fungsinya Kalibrasi monitor ya Kayak di studio ku juga Beberapa ada yang pakai LUT Cuman aku insert ke dalam DaVinci nya Gitu Karena aku butuh untuk kalibrasi Itu LUT kalibrasi ya Gitu Jadi LUT yang kita kasih ke DP dan anak si jahe itu LUT yang udah kita kreatifin gitu Kita ubah warnanya Tapi kalau LUT yang untuk monitor Itu namanya LUT kalibrasi gitu Oke Nah terus LUT juga bisa kita pasang di DaVinci untuk output Itu dalam tujuan Kita mau meng-emulasi Stok film Jadi misalnya kan LUT ada tuh Itu dikasih di DaVinci Stok Fuji sama stok Kodak Itu kita bisa pakai Untuk emulasi outputnya nanti Jadi kita pengen punya karakter Seperti stok Fujifilm Atau enggak Kodak gitu Itu juga buat output kan enggak masalah sih Sebenarnya Ini Gitu Jadi funginya emang Banyak Ini enggak bisa di achieve sama kamera itu Nah mungkin enggak Mungkin enggak kayak LUT nya masuk ke kameranya Jadi bisa Oh kira-kira box nya ini Warnanya pinking kayak gini nih Kira-kira bisa ke achieve nih Atau enggak Misalkan let's say Berarti ini LUT bisa buat Team production designer juga ya Kayak let's say Oh kalau di kamera nanti Warnanya pink nya Oh kayaknya kurang pink nih Atau kayak kurang pop nih Atau kurang apa nih Bisa kayak gitu ya Bisa itu Fungsinya test cam tadi lagi itu Jadi bisa kita test cam Ya kan Kita test cam Kita coba Nanti LUT nya bisa dibawa tuh Yang udah kita coba di test cam Gitu Nanti oh Belum pas gitu Terus Ya udah kita coba lagi deh Kotak yang warna ini Kata production design gitu Oh ini pas gitu Atau enggak Kan bisa ada LUT nya itu Tapi Makanya DP Harus tahu juga sedikit Tentang grading Karena itu dia misal Oh belum pas juga nih Tapi Dia tahu gitu Oh bisa nih di seleksi nih Harusnya warnanya sedikit Geser gitu Nanti di post Jadi gak wasting time Untuk production design Untuk nyari Warna yang bener-bener perfect juga Oh i see Iya 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 Kayak gitu Oh iya iya Berarti tim post pro Dan coloris pun Udah harusnya masuk dari Test cam ya Dengan masukin LUT itu ya Harus harus Nah berarti mereka Apakah ada di lapangan Maksudnya di tempat Bener-bener di test cam Misalkan test camnya di studio gitu Misalkan Apakah coloris dateng Mbak Yuli dateng gitu Enggak Enggak harus sih Enggak harus Jadi misalkan, oh LUT-nya buat nyiapin LUT gitu, maksudnya kayak, let's say, misalkan test cam nih, shot 1 misalkan, shot 1, oh kurang ini nih, terus Mbak Ayuli bikin lagi LUT-nya gitu, terus masukin lagi gitu, mungkin nggak kayak gitu. Kalau sejauh ini sih biasanya nggak kayak gitu sih, biasanya mereka bawa materinya aja ke post-nya soalnya, iya nggak, nggak kayak gitu. Soalnya kalau di lapangan kan biasanya di IT itu kan yang ngurusin, lebih ke teknis gitu, tapi kalau test cam sih selalu di studio biasanya sih. Kirain kita tentuin LUT-nya dari test cam, jadi HRIH produksi tuh udah tinggal, udah bawa LUT itu gitu, perkara misalkan beda 5% atau 7% masih bisa lah gitu. Masih coloris-nya masih bisa benerin lah misalkan warnanya gitu. Apakah, kayak gitu bisa juga berarti ya? Itu akan, apakah lebih membantu tuh? Bisa lebih perfect gitu warnanya. Bisa kalau misal di peer request sih bisa aja ya produsernya mendatangkan si coloris-nya itu, cuman resikonya ya harus bawa alat-alatnya itu, alat-alat yang dari post, kan monitornya harus yang monitor post yang berat banget gitu. Wah, rembek deh udah. Wah, rembek. Wah, rembek. Wah, rembek. Anak post pro ribet banget. Kayak gitu. Makanya nggak semua produksian ngedatengin coloris gitu. Jadi kalian-kalian ini eksklusif sekali ya sebenarnya ya. Ribet soalnya alatnya. Berarti nggak bisa cuman bawa laptop doa nggak bisa ya? Nggak bisa, kalau produksian proper mah kan harus monitor outputnya seperti yang nanti akan kita pakai kan. Astaga. Harus kalibrasi ini, itu, ini, itu ya? Iya, iya, iya. Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebelum mulai juga harus kalibrasi juga. Iya, harus dong. Harus. Kalau harus tuh kalibrasi bunuh kerjaannya kali ya. Tiap berapa lama sih kalibrasi? Iya, itu kan tanggung jawab juga kan. Maksudnya kalau monitornya salah gitu kan, itu tanggung jawab kita juga soalnya. Tiap berapa lama sih mbak kira-kira kalibrasi itu? Kalibrasi sih nggak lama, paling beberapa menit aja sih sebenarnya. Bukan maksudnya tiap berapa lama, misalnya sebulan sekali kah, tiga bulan sekali kah? Oh, oke. Nggak nggak, kayak tiga bulan sekali sih masih bisa sih. Astaga. Itu berarti mbak punya alatnya dong yang ditempel di layar itu? Iya, iya. Kalau misal, jadi beberapa monitor tuh ada built-innya. Jadi ada yang bener-bener ada built-in kalibrasinya. Wow. Ada yang tadi, kalau nggak ada tuh pakai tadi alatnya X-Ride atau nggak, slider namanya. X-Ride, iya, iya, iya. Iya. Itu beli atau ada jasanya mbak? Beli sih, beli alatnya aja. WDW. Ya mudah sih, mudah gitu loh. Kayak tinggal pencet next-next, tapi kita juga punya option sih kayak milih. Kita gamanya, monitornya gamanya pengen berapa gitu. Terus white point-nya juga bisa kita pilih gitu-gitu sih. Cuman emang perlu ngobrol sih ke orang yang ngerti gitu. Soalnya kalau salah pilih option-nya juga bisa-bisa malah nggak akurat gitu kan. White point itu sama kayak white balance maksudnya mbak? Iya, kalau misalnya ini ngaruhnya ke color space. Jadi kalau misal E3 sama Rek 7 Online itu kan white point-nya beda tuh. Gitu, kayak gitu. Iya, 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 iya. Nice. Wah gila. Kita masuk ke dunia yang berbeda gitu, ini langsung berasop gitu. Ini kalau nggak ada virtual background, berasop nih. Nice, nice, nice. Menarik. Eh, mungkin kita masuk ke film kali ya? Boleh, boleh, boleh. Mbak Yuli udah nonton kan ya? Masih itu aneh. Mbak Yuli udah nonton ya? Udah sih beberapa tahun yang lalu tapi belum nonton lagi. Oke. Masuk ke film? No, boleh mungkin buat nge-refresh Mbak Yuli mungkin. Atau kita setel trailernya dulu ya? Iya, setel trailernya dulu. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Buat Verdi juga nih, supaya nonton nih. Filmnya bagus banget, parah. Belum nonton Verdi. Iya, dia belum nonton. Belum nonton. Gila lu. Roger Deakins kan, di TV. Iya, ngaco itu. Wahil sih. Dia udah gila sih. Main lightingnya juga udah hancur banget. Dia bisa niptain dunia baru, Kak. Iya. Gila. Gila. Jadi karakternya Deakins tuh gitu. Iya. Dunia baru. Ngeliat behind the scene-nya juga. Lampunya gede banget. Terus emang udah di warna-warna gitu kan. Terus dia kan emang suka bikin film bikin lampu sendiri kan. Karakternya dia gitu. Iya, iya. Ini tuh, lu gila lu. Bokil. Ini emang perpaduan antara DP, terus CGI-nya juga gila. Iya. Direkternya juga gila. Direkternya juga, visinya udah gila. Parah sih. Terus blockmaster-nya juga gila kan. Parah sih. Semuanya gila. Parah. Production design-nya juga gila ini. Tapi emang sih. Production design-nya. Dalam arti, emang gimana menciptakan masa depan gitu. Bikin dunia masa depan. Iya. Karena itu susah banget ya gambarinnya ya. Iya. Itu dia sih. Nah ini maksudnya masuk production design gak sih mbak sebenarnya? Untuk apa tuh? Itu mobil-mobilan yang kayak gitu. Ini gedung yang kayak gini. Oh iya dong. Iya. Pede, karena itu ya. Di gambar dulu. Ada. Astaghfirullah. Ada bukunya. Pedenya gila sih ini. Mereka bikin kayak buku. Gila ini. Buset dah. Gila. Soalnya kayak bentuk gedungnya gitu. Gitu-gitu juga kan mereka desain kan. Iya. Semuanya lah. Ini nyacok banget sih. Nah ini nih. Tuh. Lihat aja tuh. Abis ini ngacok sih. Ini gila. Ini lampu kayak dipotong-potong ya sama Roger Dickens ya. Dan ini jarang banget sih kayak gini film. Biasanya kan kayak satu look udah buat satu film gitu kan. Kalau ini mereka kan ada biru, ada hijau, ada kuning. Ada orange. Gitu. Buset. Buset. Gue cukup ngikutin Roger Dickens ya. Dia pasti selalu punya karakter treatment lampu tuh yang bergerak gitu lah. Lampunya movement. Iya loh. Berani banget. Di 1917 di Blade Runner dia selalu punya karakter kayak gitu sih. Nggak tau ya mungkin. Ini apakah gue aja yang ngerasa sebagai salah satu pengikut. Makanya suka dengan karakter yang terlalu jerdikin atau mungkin lu juga ngerasa yang youtuber. Sebagai penonton. Iya emang. Dia tuh. Sabar ya. Gue masih menikmati visualnya dulu. Gue ngomongnya nanti. Gue ngomongnya nanti. Tapi kalau 1917 lebih ke natural light juga kan ya dia pakenya itu. Iya. Tapi ada satu treatment tuh. Ya gue belum nonton loh. Menarik juga sih. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Gue emang. Ini cinematographer. Udah menarik sih kalau 1917 buat pembahasan menarik banget sih. Cinematographer gagal nih emang ini. Ini gila lu liat tuh warnanya tuh. Tuh. Buset dah. Ini ngaco sih. Itu boneka. Eh boneka. Patungnya bisa sampe warnanya merah. Orang segitu. Ini juga buset. Iya. Berani banget. Dia ke alatnya tuh kayak udah. Sapu aja pake warnanya. Monok aromatik. Iya. Tapi kenapa enggak ini ya? Kenapa enggak grain gitu ya? Ngaco nih bikin. Kenapa? Kenapa enggak noise parah gitu ya? Sebenernya kan kontrasnya tebel banget tuh tadi. Iya. Kenapa enggak grain gitu ya? Gak sih. Maksudnya kenapa alasan kenapa harus grain? Kenapa kamu berpikir itu akan grain? Kan. Jadi dari yang terang sama yang gelap kan. Itu kan tebel banget tuh. Maksudnya dalmatnya jauh banget. Itu range-nya. Hmm. Kontras ratio-nya gitu. Iya. Kontras ratio-nya. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin ya efek kamera juga ya. Hmm. Pasti sih. Pasti. Ya. Biasa pake Lumix DA5. Lawannya Ari gimana ya? Jauhan. Jauhan. Kamera yang cengdem ya? Maksudnya. Kamera-kamera cupu. Eh jangan salah loh. Tapi kalau bisa pakenya nggak bisa. Ya itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kameranya yang bagus. Bukan kamera yang cupu ya. Yang pakenya yang cupu ya. Berarti tinggali lagi ini dulu mu coba. Betul. Betul. Ini di sini. Di film ini menurut gue warnanya apa ya. Ngomong banget sih warnanya di sini. Nggak cuma dari lightingnya doang tapi pewarnaannya gitu. Iya bener sih. Kayak di sini itu yang gue lihat warna ungu itu menggambarkan modernisasi gitu. Atau suatu hal yang virtual gitu kesannya. Terus Ijo itu menggambarkan masa depan atau kayak di sini masa sekarang ya di film itu ya. Tapi kalau di kita kan masa depan kan. Itu ceritanya kan 2049 tuh filmnya. Menggambarkan Ijo itu menggambarkan kesan yang kayak udah mati gitu loh. Kayak. Kalau kalian notice itu di film itu nggak ada bunga. Nggak ada apa. Nature itu udah. Iya. Makanya. Nggak ada simbol-simbol kehidupan gitu kan. More human than human gitu. Iya. Cuman. Nah putih itu menggambarkan suatu hal yang baru awal. Kayak. Apa ya. Kehidupan yang bukan di saat itu gitu. Maksudnya kehidupan yang diinginkan gitu let's say. Itu. Kalau dari. Maksudnya dari pendapat Mbak Yuli sendiri sebagai seorang kelis gitu. Dan teman-teman juga yang penikmat film. Apa yang kira-kira membuat warna-warna itu bisa kita pakai. Maksudnya buat. Ngegambarin itu. Simbol-simbol yang tadi gue bilang gitu. Itu balik lagi sih ke tadi yang si Eno kasih lihat itu sih. Jadi kan setiap warna tuh ada kayak penggambaran sendiri-sendiri itu kan. Tadi ada kayak misalnya merah gitu. Kayak tentang. Yang love. Love power. Angger ya. Dan. Tapi sebenarnya pemilihan warna itu sih tergantung. Tergantung kitanya sih gitu. Misalnya kayak tadi warna ungu gitu kan. Kenapa dia pilih warna ungu sama warna biru gitu kan. Yang di virtualnya itu. Karena itu berseberangan banget kan. Biru dan ungu. Dia jadi secara visual juga catchy di mata. Dan warna ungu itu kan jarang ya. Jarang kita temuin sih di film biasanya warna ungu ya. Kecuali film-filmnya Wes Anderson kali ya. Kayak gitu. Jadi itu kan kayak fantasi segala macam kayak gitu. Kalau ungu itu kan. Mungkin mereka berangkatnya pun dari konsep-konsep warna ini sih gitu kan. Berarti basic juga ya sebenarnya. Basic tapi mereka bisa dikupas jadi sampe kayak gitu ya. Iya iya. Jadi basic ini bisa kita kembangkan jadi apapun juga sih gitu. Jadi mungkin bahasa komunikasi ini udah disepakati. Kenali banyak orang kali ya. Kenapa ungu bisa dibilang fantasi. Oh. Menurut aku sih dari ini ya. Dari form seni lainnya juga. Kayak tadi kayak nukisan lah. Dari entah itu fotografi lah gitu. Kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. I see. Kalau gimana tadi. Mungkin temen-temen ada yang mau ngasih apa ya. Ngasih insight kah? Atau ngasih pendapat tentang yang tadi kita nonton lah dari thrillernya aja deh gitu. Kira-kira gimana tuh. Selain. Selain. Bahwa bikin itu gila. Dan direkternya visioner apa segala macem. Gini. 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 Kalau gue kenapa ya. Gue selalu tertarik dengan kata-kata more human than human. Kalau dari film ini. Ya. Sebenernya. Kayak. Disini. Kalau dari ceritanya sendiri sih. Memang. Gimana sih kita ngebedain antara manusia dan yang robot gitu. Mana manusia bikin. Manusia betulan sama manusia yang bikinan gitu. Ya. Gue selalu tertarik itu. Dan. Dari warnanya sendiri pun juga. Bisa. Beberapa bisa nggambarin itu sih. Gimana kita juga. Menggambarkan kerinduan tentang. Alam gitu kan. Dimana ada satu scene. Si. Ena gitu kan. Yang. Dia mengisolasi dirinya terus kemudian. Dia punya virtual background. Tiba-tiba nge-switch dari. Alam terus kemudian ke. Dunianya dia sendiri. Itu selalu gue selalu tertarik. Dengan. Alaman itu. Dan. Gimana kita bisa. Ngebedain. Antara manusia yang. Dan. Yang robot gitu. Bahkan. Robot sendiri pun. Lebih dari manusia gitu. Di film ini. Betul. Di film ini. Mungkin saya refresh dikit ya. Ehm. Buat Kak Yuli. Yang udah nontonnya. Udah lama. Jadi film ini. Apa? Apa? Tapi lebih seru kak. Wah itu gila sih. Nonton di bioskop. Tapi gue. Gue overwhelmed. Saya menyesal tidak nonton di bioskop. Wah. Bukan 3D sih lebih gila sih. Menurutku kalau dia. Filmnya 3D ya. Sayangnya nggak 3D sih. Tapi itu gue nonton di bioskop dan gue overwhelmed. Saking kerennya dan intens banget. Rasanya kayak. Kayak. Anjing otak gue gak. Otak gue gak cukup gitu. Kayak otak gue gak kuat gitu. Capek gitu. Otak gue capek gitu. Nonton ini. Terus kayak. Kayak keren banget kan. Kayak anjing dikins. Gila gitu. Terus. Gue nonton nih. Saking gitunya. Gue sampe ketiduran pak. Sekitar 5 menit atau 10 menit. Jadi gue ketiduran. Sekitar 5 menit atau 10 menit. Ada pusing kayaknya. Pusing banget. Gue sumpah. Iya ngacau nih. Palah gue mau pecah aja. Gue abis nonton film ini. Pusing jujur. Iya. Akhirnya gue kemaren nonton lagi. Gue kemaren nonton lagi. Dan anjing. Lebih enak nonton di laptop. Lebih. Lebih. Lebih light gitu rasanya. Masli sih. Tapi untuk visual. Kalian nanti bioskop pasti. Cuman untuk. Kalau untuk gue. Untuk finishingnya. Di bioskop. Gue kayaknya gak kuat deh. Mungkin nontonnya terlalu depan kali. Kagak. Jauh. Buset. Jauh. Di ujung. Buset. Cuman ya. Kayak. Gila sih. Keren banget. Gue kayak sampe. Anjing. Anjing gitu. Gue sampe gak fokus gitu. Karena visualnya keren banget. Dan. Otak gue kayak gak. Gak mampu gitu. Nampungnya. Ngaco. Itu kan. Di film ini kan. Perubahan warnanya kan. Drastis banget kan. Misal scene ini. Gitu. Beda dari scene sebelumnya segala macem. Cuman karena. Di driven dari storynya juga. Kita tuh gak merasa terganggu gitu loh. Atas perubahan warnanya gitu. Jadi emang. Sesuai sama yang diceritakan dalam scene itu gitu. Jadi. Kita gak yang. Loh kok gitu. Kadang kan. Aku sih pribadi ya. Kadang kalau. Misal. Tiba-tiba berubah gitu. Kayak. Apa ya. Ada yang putus gitu. Tapi kalau. Di Blade Runner ini sih emang. Kayak emang proper banget sih mereka. Gitu. Semut banget ya. Jadi kita gak yang. Notice gitu loh. Justru. Gitu. Jadi emang nambah. Esens dari scene itu sih. Menurut gue sih. Betul-betul. Kayak. Misalkan. Let's say. Paling gampang aja scene pertamanya. Langsung yang di. Apa namanya. Di ladang itu kan. Dia mau nangkep orang gitu. Terus yang scene keduanya. Dia langsung pas pulang ke rumah gitu. Yang udah gelap. Langsung hijau. Padahal scene pertamanya. Terang. Putih gitu. Dari putih. Langsung dihajar ke malem gitu. Itu. Gila sih. Tapi emang. Apa ya. Transisinya juga ada sih. Kayak. Dia kan sebelum pulang ke rumah tuh. Dia ke kantor dulu tuh. Jadi terang. Emang di kantor terang juga. Tapi udah mulai ada kontrasnya gitu. Berasa. Hmm. Kayak gitu. Dan mereka memikirkan hal itu. Gitu loh. Jadi gak yang langsung. Blek gitu. Bilang. Tetap ada continuity nya gitu loh. Antara scene. Itu keren sih. Jadi mereka gak pretentious ya. Jadi kayak. Kan sering kali tuh. Kita nonton film kayak. Terasa seperti. Cuma. Kan ngandel. Mau. Mau. Mau nunjukin visual gue bagus. Iya. 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 Bener. Kalau ini. Kaya mendukung. Si cerita kan. Tetap inti dari semuanya. Kan. Harusnya kayak gitu kan. Ceritanya harus deliver gitu kan. Iya. Harus deliver. Iya. 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 Jadi kayak. Kita nonton filmnya kayak enjoy banget gitu. Iya. Bener. Bagus banget sih. Dan emang. Apa ya. Selain well made. Ceritanya juga bagus. Editingnya juga sabi. Color gradingnya juga sabi. Anjir. CGI nya juga flawless. Warnanya sih sebenernya. Iya. Keren. Kalau dari Mbak Yuli sendiri gimana tuh? Menilai color gradingnya? Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Konsep deh. Konsep. Mbak. Mungkin kalau Color grading kan. Lebih ke eksekusi dan teknis. Kalau dari pemikiran dan konsep. Gimana ya Kak Yuli ngelihat. Sebagai penonton deh. Kita maksudnya. Sebagai penonton awam aja gitu. Yang mewakili teman-teman disini aja. Kalau aku secara penonton sih. Enjoy sih. Tapi kalau secara. Pemikiran dari coloris gitu. Berani sih ya. Kayak mereka ganti-ganti warna gitu kan. Jarang banget. Soalnya ada film yang kayak gitu. Kayak bener-bener. Ganti mood gitu. Seakan-akan ganti mood gitu kan. Kayak endingnya kan misal. Dia jadi kayak putih gitu. Tapi emang bener-bener kayak. Mengevoke feeling sih. Jadi kayak bener-bener kayak. Bikin kita. Merasakan suatu akan scene itu gitu sih. Kalau untuk Blade Runner ini. Jadi. Bener-bener ekstrim. Tapi. Berani sih. Kalau aku sih mungkin. Tapi mungkin kan itu didukung dari banyak hal ya. Kalau aku sendiri. Kalau sebagai coloris. Kadang. Mikir kayak mempertimbangkan gitu loh. Nanti penonton. Kalau kita kasih warna ekstrim gini. Terganggu gak ya. Justru terganggu gak gitu. Dengan warnanya. Akan mikir gak justru gitu. Makanya approachku kadang. Lebih kayak. Lebih kayak. Lebih suka natural. Cuman. Untuk warna-warna yang berani gini sih. Aku apresiasi banget sih. Tapi apa mungkin itu. Memang itu reaksi yang dicari justru kali ya. Iya. Kayaknya sih gitu. Emang intentional banget sih. Iya. Kayak emang. Kadang-kadang pengen di jepret warna ini. Jepret warna itu gitu. Iya. Jadi penonton langsung yang notice gitu. Warnanya itu gitu. Kayak waktu dia pulang. Yang habis dia. Di. Kehitungannya kayak. Sebelumnya dia. Akhirnya memutuskan untuk membunuh si. Replicant yang terakhir. Si Love itu. Yang anak buahnya Wallace. Dia kan ketemu yang. Joey tadi itu. Yang hologram itu kan di. Di jembatan gitu lah. Mau ke rumahnya dia gitu. Itu kan gelap. Terus cuman. Terasanya seperti. Dia. Udah gelap. Terus kayak cuman bener-bener ungu doang gitu. Dari hologram itu gitu. Yang di trailer tadi gitu. Itu kan berani banget kayak. Itu warna cuman itu doang. Yang kelihatan gitu. Iya makanya. Jadi kayak. Wah itu gokil banget sih. Gak ada warna lain cuy. Itu di. Iya dan emang. Iya ya. Kebanyakan sih monochromatik gitu ya. Mereka yang mainnya gitu. Walaupun banyak warna. Jadi kayak bukan. Bukan yang. Banyak warna-warna-warni. Cuman dalam satu scene tuh warna apa. Satu scene warna apa. Kayak gitu. Hmm. Nah itu menurut Mbak Yuli. Yang nentuin. Apakah DP nya? Sebenernya konsep pasti dari Suradara sih. Nah. Kalau kayak gitu. Tapi yang. Yang tanggung jawab DP. Yang ngejagain warnanya ya. Yang eksekusi DP. Iya yang eksekusi DP. Nanti. Dari. Dari. Tetep. Iya. Tetep dari Suradara sih. Pengennya gini gini. Gitu gitu. Cuman kan nanti. Misal kayak tadi. Yang scene ungu tuh. Suradara. Nyampe ini kan. Ini kayak gini ya. Terus nanti DP mikir. Oh secara teknis. Akan kayak gini. Kayak gitu. Nanti di grading mungkin. Mungkin pas lapangan gak kayak gitu. Cuman pas di. Lihat di post. Oh ungu nya kita geser ya. Ke arah sini sedikit gitu. Di enhance gitu ya. Nanti gitu. Terus tadi tambahin gelap segala macam gitu. Nice. Kayak gitu. Mananya sih. Belajar flow. Apa. Flow post pro. Karena menurut gua. Emang sih kalau dari. Saya kan. Termasuk salah satu muridnya Bang Daus nih. Kalau Bang Daus tuh dia. Sangat anti dengan. Fix it in post gitu. Jadi kita emang. Ajarin untuk. Lu gak boleh mikirnya. Post pro. Lu mikirnya udah harus. Perfect dulu di. Lapangan. Harus design. Jadi kayak langsung. Waktu produksi itu udah. Udah harus proper gitu. Kayak. Dari. Exposure. Fokus segala macem gitu. Jangan sampe. Ngebebanin post pro. Tapi ternyata. Post pro itu selain. Dan. Bisa buat. Apa ya. Kan. Biasanya jujur. Kalau saya dulunya. Sebagai student kan mikirnya kayak. Eh. Bisa gak sih. Dibenerin di post pro. Jadi seolah-olah kayak. Post pro itu suatu tempat yang. Buat ngefix gitu. Buat tempat yang nge repair. Suatu yang salah gitu. Tapi ternyata. Post pro itu bisa. Selain dari. Sebagai. Pembetul. Atau kayak repair. Dia juga sebagai supporter juga gitu. Kayak tadi yang soal LUT gitu kan. Itu. Bagus banget gitu. Kayak. Baru kepikiran juga sih. Sebenernya udah tau udah lama. Cuman. Baru kepikiran juga sekarang. Setelah Mbak Yuli jelasin gitu. Wah aduh aduh aduh. Ya 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 ya. Dia emang bikin film. Enggak segampang itu sih. Kalau mau bikin film yang proper. Emang. Tapi balik lagi. Kita juga. Storytelling dan. Sebenernya. Tapi emang jarang diirung ya. Kalian tau. Ini. Shooting. Lalu. Bukannya harus ya. Harus. Emang harus. Maka life matter. Iya ya. Kau dari mana kayak. Kintonya udah sesuai. Gama yang pas. Gitu. Gak pake feeling kan. Pake itu kan. Iya lah. Kita kalo pake feeling. Jomelin nanti. Gak lulus nanti. Gara keilmuan. Kalau emang kita bikin ya. Bener-bener film. Yang ada karakter. Di dalamnya. Diperanin oleh karakter sih. Pasti berpake ya. Itu ya. Untuk ngitung itu kan. Iya. Soalnya. Ya kalau enggak. Tapi. Kadang-kadang. Kita juga dituntut ya. Maksudnya saya sebagai. Ya masih belajar ya. Cinematographer yang masih belajar. Itu. Kadang-kadang kita dituntut. Untuk lebih memakai feeling. Daripada. Perhitungan. Gitu. Oh gitu. Kenapa tuh kayak gitu. Kenapa harus memakai feeling. Iya kenapa bang. Dulu itu saya orangnya. Saya jujur. Saya orang yang sangat. Kalkulasi ya. Jadi kalau misalkan. Dari awal. Saya tentunya nih. Oh nanti gue F nya mau segini. Gitu. Secara let's say. F nya gue mau 2.8. Atau 2. Misalkan. Oh berarti tuh. Kan lumayan open tuh. Berarti. Gue punya lampu. Untuk key. Back. Dan fill nya. Kira-kira. Itu udah. Udah. Dikalkulasiin kan. Nah. Waktu. Udah. Udah. Pas produksi segala macem. Justru saya kena tegor gitu. Lu. Jangan terlalu. Apa ya. Jangan terlalu pantengin. Sama yang namanya. Angka gitu. Lu mesti. Mesti asah. Feeling lu juga. Apakah benar. Eee. Di scene ini. Apakah. Feel nya mau. 1.4. Gitu. F nya. Apakah harus seperti itu. Gitu. Jadi kayak. Kadang-kadang. Serba salah juga gitu. Maksudnya dalam artian kayak. Iya iya. Eee. Saya. Saya. Lumayan strict ya. Maksudnya kalau di produksi tuh. Kalau. Teman suka bercandain. Katanya saya galak. Gitu. Karena. Oh enggak. Gue maunya efek segini. Ini efeknya harus dinaikin lagi. Ini kurang nih. Gitu. Atau kayak. Oh diffusernya mesti ditambahin lagi nih. Ini terlalu terang. Atau segala macem. Gitu. Tapi. Kadang-kadang juga. Ya harus. Apa ya. Gak boleh terlalu dihitung gitu. Katanya sih. Kata. Dosen juga. Gitu. Tapi. Tapi emang itu juga menyangkut. Kalau di grading ya. Itu juga benar sih. Aku selalu bilang gitu. Kayak. Misal. Awal grading kan. Misal. Student pasti minta. Kan ini. Angkanya di berapa. Gitu kan. Untuk geser. Lift gamma gene gitu ya. Shadow, mint tone, highlight, dan. Saturasi gitu. Aku juga selalu bilang sih. Emang benar kayak. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Tipa tokism kayak gini. Karena ini kan proses kreatif kan. Ya. Balik lagi gitu kan. Jadi emang. Penting tau dasar-dasarnya. Kayak tadi kan. Mungkin kalo di DP. Kayak ngitung gitu kan. Ngitung lighting. Tapi emang balik lagi. Emang akan kembali ke taste dan feelingnya sih. Bener sih. Bener itu. Wujud sih. Betul. Betul. Ya. Gitu deh. Saya sempet kena tegor gitu. Gara-gara terlalu kayak gitu. Kayak. Jadinya. Kalo kata orang. Jadinya lama syutingnya. Karena terlalu ngitung. Lampu ini. Lampu itu. Bener. Kalo gue boleh nengahin. Dari temen-temen disini. Sebenernya teknis itu. Untuk memudahkan. Bukan mempersulit. Kemartian gini. Teknis itu dipakai sebagai tools. Alat bantu kita. Ketika kita bingung. Untuk. Buat nyampein. Kenapa sih. Dari visi si sutradara gitu. Betul. Nah. Kan ini hanya penuntun aja. Untuk sutradara. Kalo dari POV sendiri kan. Misalnya kan eksekusi. Sudah bagian sutradara. Visi sutradara. Gitu kan. Bener sih. Setuju sih. Ya gitu. Soalnya kan secara ini proses kreatif kan ya. Bukan matematika juga. Jadi emang gak bisa di. Nah. Maksudnya gak bisa di solve. Dari angka aja sih. Bener sih. Hmm. Jadi emang. Untuk membantu ya. Tanpa adanya teknis juga. Gak bakal rapi. Gak bakal rapi. Iya. Iya. Bener-bener sih. Iya. Iya sih. Bener sih. Gimana Ben. Gimana. Gimana? Gimana? Apa lu gimana ngeliatnya? Tetep harus teknis dulu kan. Awalnya. Kita gak bisa kayak. Pake itu dengan alesan kayak. Oh enggak gue kreatif. Jadinya. Jadi gak tau dasar. Jadi gak tau teori. Ya teknis as a fundamental. Iya. Betul. Tetep harus teknis dulu. Baru. Belahangan lu. Kalo mau taste taste gaya gaya an. Atau gimana. Terserah lu dah. Tapi at least lu mesti tau dulu. lu teorinya, dasarnya kayak gimana kalo engga nanti, kalo lu langsung belajar di atas nanti fondasi ga kuat, lu kena angin dikit jatoh nanti bener pokoknya gini kak, warna kan juga proses kreatif ya itu kan berdasarkan jam terbang juga mungkin Aka udah sampe setitik ini ngeliat warna untuk komunikasi, alat komunikasinya si sutradara itu seperti apa ya kak ya sejauh mana warna bisa berkontribusi sebenernya nah itu juga sih temen-temen harus tau profesi ini spesial apa adanya ini ga sampe tuh maksudnya visi si karakter ga nyampe ya akhirnya kalo warnanya pale dan raw gitu bener sih jadi emang aneh juga sih kalo aku ketemu sutradara ditanya ada referensinya ga atau ini gimana ya untuk apa namanya untuk sebuah film ya maksudnya yang bercerita gitu ya kalo iplan kan beda lagi lah obrolannya gitu ini kalo untuk film misal film atau misal what series gitu-gitu ya kalo misal aku tanya ini warnanya gimana ya gitu terus mereka ngasih referensi tuh ngasih referensi kan biasanya agak prosesi gitu kan kalo jaman sehat kan tapi mereka ngasih referensi berdasarkan apa yang mereka liat bagus aja gitu loh karena tuh jarang orang sutradara yang ngasih referensi tapi dengan catatan-catatan kayak ini nih mau dibikin gini karena ini 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 gitu kayak alasan dibalik kenapa mereka ngasih referensi itu kadang jarang ada maksudnya ga jarang sih kadang ada yang ga punya alasan itu cuma karena alasan ini secara visual bagus diliat mata gitu sedangkan kalo media bercerita kayak film kan semuanya kan harus men-support cerita itu kan dan dari warna pun harus kayak gitu kayak beli tranta tadi gitu kan dan ada beberapa saudara-saudara yang ga punya alasan itu karena emang lagi mereka nemu di youtube mungkin dan dia akan oke kayak gitu kayak gitu banyak yang kayak gitu makanya yang kayak gitu yang sering aku tanya itu kenapa looknya ini gitu karena kita juga sebagai karis ga bisa yang iya iya aja buang juga sih sebenernya gitu jadi kayak kita juga harus ngasih ini lah ngasih pendapat juga gitu misal dia ngasih referensi kayak gini sedangkan secara secara materi ga nyampe gitu untuk warna segini atau mungkin mungkin kurang pas gitu kita harus menyampaikan hal itu juga sih gitu ya salah kan banyak tuh yang bikin video-video kayak gitu banyak-banyak banyak banget tuh kayak referensinya kan yang wah-wah gitu kan dan cara desain udah diset gitu dan video mereka engga kayak gitu banyak tuh yang klikbait di youtube kayak make your video look cinematic terus orang-orang jadi bikin untuk orang-orang kayak awam jadi mikir bahwa kalo lu mau cinematic lu mesti warnanya kayak gini gitu iya 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 padahal engga itu menurut gua itu menjurumuskan sih itu menyesatkan sih menurut gua itu menyesatkan lebih tepatin lebih tepatin di depan kamera itu sendiri mungkin kalo yang bicara lagi kalo yang film mempunyai karakter dan sebagainya tapi kalo emang untuk ya daily use untuk ya dokumenter kan juga sebenernya ga juga gitu juga sih dokumenter-dokumenter yang secara storytellingnya bagus gitu tapi secara warna mungkin engga tapi gimana juga si alaris juga bisa ngebantu proses itu sendiri mungkin pernah ini dokumenter ga ya kak ya dokumenter pernah ga ya untuk nge enhance dari exposure apalagi dokumenter itu proses kreatifnya cepet banget tuh gitu iya dokumenter itu tuh lebih ke jagain sih jadi jangan sampe belang-belang banget soalnya dokumenter kan kadang kan ada nyomot footage juga tuh terus dia syutingnya ga yang se proper film lah gitu kan itu lebih ngejagain itu sih ngejagain itu dan kita kadang juga ngasih mood juga ke dokumenter itu kayak misal ini dokumenter tentang misal politik gitu kan tentang politik gitu gak bisa kita kasih warna yang bright gitu mungkin lebih ada warna-warna hijaunya atau warna kenapa mungkin ini dokumenter yang serius kecuali kalo tentang alam kayak Pesona Indonesia gitu-gitu mungkin lebih vibrant gitu kan soalnya alam segala macem gitu itu juga kita kontrol juga sih untuk si dokumenter itu berarti kalo Pesona juga misalnya ngerjain Pesona Indonesia let's say yang kayak aku ngeliat karya kakak yang Samsung itu kan jalan-jalan ya kalo yang jalan-jalan gitu gimana ya kak yang ngejagainnya kadang kita juga matahari berubah tapi kita juga kejar waktu di lapangan iya iya itu juga masih diliat lagi jadi kita masih nonton juga ya kalo misal sebelum grading kita harus nonton dulu tuh gitu jadi misal ada beberapa klip yang gelap kita bisa-bisa kalahin tuh klip-klip sebelumnya atau setelahnya supaya exposurenya juga tetep terjaga gitu loh kayak tadi bikin gradasi gitu jadi ga langsung lompat ke gelap gitu tapi kita bikin gradasi nanti kayak gitu jadi shot-shot sebelumnya misalnya jadi ada transisi juga ya berarti ya iya pokoknya kita sebisa mungkin jangan sampai penonton notice itu leku gitu iya lah kok gini sih iya lah iya 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 sama kayak editing lah ya editing juga kan gitu kan menjaga supaya penontonnya penontonnya ya enjoy aja gitu iya kalo saya di kelasnya Mas Kesah David itu diajarin bahkan sampai point of interest juga diajarin jadi misalkan dari samping kanan atas gitu kita ga boleh sampai shot sesudahnya langsung di kiri gitu itu bikin mata capek dan bikin penonton jadi ga nyaman kan bener-bener kayak gitu jadi mau ngamut dari kanan ke tengah dulu baru ke kiri gitu iya iya kecuali memang itu reaksi yang mau diinginkan gitu yang diinginkan gitu betul-betul setuju banget sih kalo itu hmm ada di warna juga ya iya iya kayak gitu juga ada di warna juga ya ga bisa kayak engga gua maunya ini moodnya sama semua gitu iya iya terus kayak iya 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 bener-bener ga bisa sama semua jadi kalo misal sunset ya sunset walaupun mungkin mood kamu biru gitu keseluruhan film ya secara mood keseluruhan film biru cuman ga bisa tiba-tiba sunset ada scene sunset terus jadiin biru semua kan ga munculnya iya aneh juga ya jadi penonton juga akan nangkep sih gitu bahwa ini tuh sunset gitu walaupun seluruh moodnya biru cuman kalo sunset ya secara logika ya orange iya nanti loh kok gitu hahaha engga 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 kalau jika aja sih lah lu biru ini sunset biru gimana sih ini colorisnya gimana sih gitu ya iya iya paling gini sih apa eehm masalah kalo di exposure ya itu biasanya itu kalo exposure kalo di color grading itu eehm untuk supaya gimana ya kadang-kadang ada exposure yang terang banget ada yang exposure gelap Nah itu supaya jadi kayak semacam transisi nggak langsung, apa ya namanya, nggak langsung patah ke gelap atau patah ke terang itu biasa ngakalinya gimana ya? Jadi maksudnya ada beberapa shot gitu dari satu scene ke scene lain gitu misalnya? Iya, kayak ini contohnya kan kemarin saya itu ada kayak ngedit apa namanya kerenungan mingguan gitu di gereja kan. Nah itu perubahan cahaya dari cahaya mataharinya itu perubahannya drastis banget padahal cuma membeda beberapa detik doang. Nah itu untuk merubah exposure supaya nggak, soalnya kadang-kadang kalau dari terang digelapin itu jadinya aneh gitu warnanya. Nah itu untuk ngatasi kayak gitu gimana tuh masalahnya tuh? Ini dalam beda shot atau satu shot sih? Dalam satu shot, satu footage tapi beda semua warnanya. Oh ngerti, jadi kayak berubah-rubah gitu mataharinya dalam satu take itu. Betul. Oke, itu ini masuknya ke teknis ya kalau misal kayak gitu. Jadi kalau di Da Vinci ya kalau misal kamu mau grading pakai Da Vinci itu kan ada keyframe tuh. Nah ini tapi nanti kamu ketemuin dulu nih tengahnya ada di mana nih. Maksudnya yang bisa kamu achieve dari yang paling terang sama yang paling gelap. Jadi cari di tengah-tengahnya tuh exposure tengah-tengahnya. Nah nanti maunya ngalah kesitu. Nah cara eksekusinya kamu bisa pakai keyframe. Pakai keyframe gitu. Jadi Da Vinci ada tuh pakai keyframe kan. Jadi secara exposure bisa di keyframe-in. Atau kalau misal pin gampang sih dipotong aja. Misal awalnya tuh agak gelap. Terus dia secara gradually agak keterang gitu kan. Terus yang bagian gelap di awal kamu potong terus kamu kasih cross-dissolve gitu loh. Oh di cross-dissolve gitu ya. Nah terus bagian awalnya kamu terangin se-tadi, se-exposure yang pas itu tadi. Jadi walaupun ada perubahan tapi nggak yang... Tapi nggak signifikan banget ya. Nggak ekstrim ya. Ini aja sih di minimalisir lah kayak gitu. Ini. Meren sih. Aku pernah tahu sih Cinema Spanyol bisa sekeren itu gitu loh. The Platform loh Kak. Ya aku udah nonton itu. Nah itu. Nah itu. Itu lebih kayak mikir ya tapi. Tapi katanya... Apa ini? Saya nggak tahu ya lihat di postingnya mana lupa. Sebenarnya Money Haste itu sebenarnya udah lama. Itu serial yang flop gitu. Cuma di beli ama Netflix, jadi tulang. Bener-bener kayak gitu sih. Gila. 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 Gila sih. Itu filmnya bener-bener dirombak. Di edit ulang. Oh di edit ulang? Iya. Itu tadinya awalnya serial flop. Jelek gitu. Di beli Netflix di edit ulang cuy. Gila juga ya. Sebenarnya booming gila banget. Gila sih. Gila sih. Tapi mereka yang proper banget sih. Secara produksi juga tuh. Hmm. Mestinya. Spanyol gitu. Aku nggak tahu bahwa. Se advance itu gitu. Biasanya kan Perancis gitu-gitu kan. Perancis atau enggak. Film-film Eropa lain. Spanyol ternyata oke juga tuh. Film-filmnya ternyata. Iya baru tahu juga. Saya tahunya telenovela doang ke Spanyol. Iya makanya. Nonton lagi ternyata wah gila sih. The Platform Sabi ya. The Platform. The Platform oke sih. Aku cukup suka juga. The Platform Sabi. Menarik. Ini kan dia ceritanya. Iya. Ceritanya. Dia bikin. Bikin replikan baru. Serial paling baru gitu. Ini ceritanya kalau akhirannya kayak gini nih. Replikannya. Ini. Ini ngaco sih. Hehehehe. 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 Gue padanya. Anji. Nggak ngaco. Nggak ngaco. Tapi gue cukup. Amaze sebenarnya. Hehehehe. Ini. Iya sih. Ini ngaco sih. Gimana ya Kak. Kalau Kakak sebagai penonton gitu ngeliat ini. Ini. Tapi emang ini ya. Apa warna tungsten bisa kayak. Nyampein. Suatu. Sebenernya mereka kan pake warna tungsten itu kan di beberapa scene ya. Iya. Pasti mereka pengen meng-convei. Ehm. Pengen nyampein ini sih. Feeling yang sama gitu loh. Dengan pake. Dengan scene-scene yang pake warna tungsten ini ya. Kalau Kakak sebagai penonton ngeliatnya gimana nih Kak. Ini absurd banget sih. Tapi emang. Absurd banget. Coba kamu bayangin. Kamu bayangin. Trit ini pake warna. Steel coba. Menurut kamu cocok nggak. Sebenernya. Jadi. Menurutku sih. Kayak ini agak creepy juga sih. Cuman. Kayaknya bukan itu yang mau disampaikan ya. Kayaknya kalau menurut gua sih. Ini kan warna tungsten ini jarang banget tuh di film ini. Dan tungsten itu kan sebenernya. Pada awalnya itu basicnya datang dari matahari kan sebenernya. Jadi. Kalau menurut gua ya. Gua sebagai filmmaker. Asik. Self-proclaim gitu filmmaker. Anyway. Ehm. Gue mah. Kalau gua. Kalau gua. Kalau gua. Mau memikri. Eh. Mau memik. Warna matahari gitu. Let's say. Misalkan. Oh siang nih. Misalkan di script. Interior. Blablabla. Day gitu. Terus. Ceritanya mau ada. Terobosan. Lampu. Cahaya. Dari luar. Ceritanya matahari. Let's say. Nah. Gua kan akan pake tungsten tuh. Hmm. Jadi kayak. Tungsten. Tapi dikasih. Dikasih filter. Agak. Ctb sedikit lah. Jadi supaya ada putih. Tapi tetep feelnya warna kuning kan gitu. Karena mau. Kira. Mau seperti matahari gitu warnanya. Ceritanya. Tapi kita gak tau nih. Actualnya kan sebenarnya. Shootingnya bisa malem kan gitu. Nah. Ehm. Nah. Kenapa menurut gua. Ini warna tungsten jadi masuk. Karena. Matahari itu kan sumber kehidupan kan sebenarnya. Iya. Sumber energinya dari matahari kan. Iya. Kalau gak dari matahari. Dari batubara. Blablabla. Minyak gitu-gitu. Nah. Ini menurut gua. Kalau lu liat lagi. Lu notice lagi. Film ini gak ada. Dia lu keluarpun. Siang-siang. Tapi warna putih semua. Iya. Itu putih semua. Gak ada kuning gitu. Iya. Gak ada kuning gitu. Jadi menurut gua. Kalau lu gitu. Sebagai penonton. Iya. Gua sebagai penonton sih. Mikir tuh. Ini warna kehidupan gitu. Matahari. Matahari. Kita kan selama ini kan. Gak ada yang awal kehidupan berarti ya. Iya. Di film ini kan. Selalu kan hitam. Ijo. Ungu. Putih gitu kan. Gak ada warna kuning sama sekali. Tangsten. Bahkan itu udah dari awal. Dari Blade Runner tahun 82 pun. Dia gak ada yang. Warna tungsten di luar. Hmm. Jadi memang. Tapi pas Ryan Gosling ketemu Harrison Ford-nya juga. Dia kan. Warna tungsten tuh. Tapi tungstennya beda kan. Tungstennya merah ungu. Dia orange yang lebih ke orange ya. Iya. Bukan tungsten kan. Hmm. Ini kan kayak gurun sahara gitu. Panas gitu. Oke. Panas. Bahaya gitu. Oh iya. Beda ya orangnya ya. Beda kan. Lebih dark gitu sih. Lebih dark kayak orangnya. Kalo gue ngerasa kayak. Ini dunia udah lain banget. Ya udah terkontaminasi kalo gue. Rasanya ya sebagai penonton ya. Iya. Iya iya. Kayak yang kering gitu loh. Kayak. Yang orange yang ini ya. Tapi kalo yang tadi. Yang si manusia buatan itu sih emang beda sih. Beda ya. Dari segi kontrasnya juga kan. Lebih banyak cahaya gitu kan. Kayaknya. Kayaknya ada. Ada peranan kabut juga disini. Yang bikin. Kayak gitu. Feelnya. Peranan kabut. Itu berasa kan kayak hazy gitu kan. Kayak berkabut gitu. Di luar kayak. Kayak gurun gitu. Padahal gak ada shot. Gak ada shot gurun gitu. Itu. Beda sama yang tadi. Yang proses pelahiran replikan itu kan sebenarnya. Tuh. Berasanya kayak hazy banget gitu kan. Kayak di planet Mars sih. Iya kan. Nah itu kan. Memang. Film ini kan ceritanya. Dystopia gitu ya. Hehehe. Dystopia. Itu kan kayak. Udah hancur. Udah di end of the world gitu. Kayak. Kalau dunia dikuasain teknologi sih. Jadi kering gitu kan. Mungkin bawa ke penontonnya gitu kali. Hehehe. Karena gue simpatik banget sebenarnya. Di awal. Pohon tuh udah. Sampai gak ada. Hehehe. Iya pohonnya hancur gitu. Gue sebagai penonton. Jadi. Gue bersimpati juga kan. Nah kalau lu notice. Wah gimana ya. Kalau di masa depan. Ada dialognya tuh. Waktu dia. Dia nanya sama yang di daerah. Daerah underground itu. Dia ngasih patung kuda. Terus dia bilang. Ini kuda. Ini kayu asli nih. Gitu. Gue. Gue. Gue bisa ngasih lu apapun nih. Gitu. Dia bilang. Kok gak salah ya. Pokoknya itu kayu asli tuh. Harganya mahal banget tuh. Jadi kayak komunitas yang utama gitu. Satu line doang. Langkah. Hmm. Itu udah menggambarkan semuanya gitu. Dia bilang lu mau minta apa. Tapi bener kata kayuli juga sih. Ada connection. Di antara warna. Soalnya di shot ini sama yang. Shot kayu itu juga. Kayaknya. Kalau gue ngerasanya. Enggak. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Endingnya. Ngomongin ke ending lagi. Ini endingnya putih kan. Itu lu kayak. Putih tuh kayak lu ngerasa dibatesin. Kalau disini ya. Mungkin kalau versi film disini. Warna. Dia gak perlu dialog. Gak perlu yang kayak. Oh ini masa depan. Bla bla bla. Sesimpel. Itu kayak. Dari warna. Sama sinematografi itu udah jelas gitu. Gak perlu dibikin satu scene. Khusus buat ngasih tau. Kalau. Ini di akhir dunia. Gitu loh. Iya. Bener sih. Oh iya. Saya juga mau ngebahas juga. Soal film Korea. Saya bukan pecinta film Korea. Cuman. Film korea sekarang ini. Norex nih kayaknya. Nah film. Ini. Gak tesi tiga kali ya. Gak. 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 Gak yang gimana-gimana banget. Cuman. Makin kesini. Film korea itu makin. Bagus. Dari sisi cerita. Pewarnaan. Sinematografi. Directing. Gitu. Apalagi. Ditambah lagi. Boomingnya karena ada parasite juga gitu. Iya. Betul. Itu. Kalau. Mbak Yuli sendiri. Termasuk pecinta film korea kan. Gak usah lah ya. Suka nonton film korea juga gak sih. Lumayan sih. Lumayan. Untuk filmnya. Lumayan ya. Lumayan suka. Nah. Dari. Mbak sebagai korea sendiri. Ada perbedaan gak sih. Cara mereka nge-treat. Karena kalau saya. Mikirnya. Kayaknya mereka tuh lebih menonjolkan kayak sisi beauty nya gitu loh. Iya. Dan what makes it work. Kenapa jadi work. Lebih kayak. Iya. Jadi mereka tuh. Apa ya. Kayak soalnya. Hmm. Aku sih. Mikirnya kayak. Dari talentnya pun. Karakter kulitnya juga udah kayak gitu ya. Kalau misal. Kalau orang bule. Kalau orang bule kan kayak. Pori-pori segala macem kan. Semuanya keliatan tuh. Iya. Memang kayak gitu. Bukan film kan. Tapi kalau mereka tuh emang kayak. Dari talentnya juga udah clean banget gitu loh. Secara kulit. Secara. Semuanya lah. Si talentnya ini. Jadi. Secara grading juga. Jatuhnya kayak jadi kayak beauty gitu loh. Tapi sebetulnya. Emang talentnya kayak gitu sih. Tapi dari segi kontras segala macem. Di korea ini gak kayak jepang ya. Kalau jepang kan lebih pastel gitu kan. Untuk palette warnanya. Kalau korea sih lebih. Lebih kontras juga sih. Lebih kontras. Tapi emang feelnya beda sih. Sama Hollywood sih dia. Iya. Itu sampe. Clean banget. Iya kayak bener-bener. Film yang. Celing banget gitu. Kayak iklan. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Gue ngeliat film korea tuh. Packagingnya kayak bener-bener iklan. Betah emang. Tapi. Mungkin dengan itu. Jualan mereka laku kali ya. Kalau kita bisa lihat sekarang market. Kan mereka gila. Nguasain pasar sekarang. Tapi memang cetak-cetak mereka. Kalau menurut gue ya. Untuk. Gue bukan pengikut K-dramanya. Cuma gue nonton beberapa serisnya gitu. Itu. Somehow. Film-film. Scriptnya dan ceritanya tuh kayak. Memang sengaja dibuat seperti itu. Ngerti gak sih? Lu kayak. Kayak. Let's say nih. Yang. Ini nyokap gue demen nih. Serisnya namanya. What's wrong with Secretary Kim. Jadi ceritanya. Dia itu kayak. Bosnya tuh super tajir gitu. Kayak. Oke. Sebenarnya kayak. Kayak FTV gitu sih. Kayak sinetron Indonesia kan sebenarnya. Dia setuju kalau dramanya emang sinetron banget sih. Iya kan gitu. Tapi kenapa bisa. Bisa. Enak ditonton gitu loh. Mungkin oke lah talentnya. Oke lah talentnya. Tapi dari sisi cerita pun sebenarnya kan. Kasarnya. Drama-drama juga. Dan sebenarnya lebay-lebay juga kan gitu. Tapi kenapa. Lebay-lebay banget sih. Iya. Kenapa bisa works gitu loh. Kenapa orang kayak. Ada yang sampe nangis. Ada yang sampe. Iya 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 iya. Kenapa ya kak ya. Gambar clean tapi bisa mengkomunikasikan. Saat belajar warna kan. Alat komunikasi juga. Tapi enggak sih kalau dramanya itu beda. Kalau aku lihat drama Korea tuh beda sama film Korea ya. Kalau drama tuh bener-bener. Treatmentnya dia emang. Entertainment pure gitu loh. Kayak emang bener-bener kayak sinetron aja. Cuma packagingnya Korea gitu. Makanya beberapa drama sih aku nggak suka. Kalau drama Korea kurang suka. Karena emang. Treatmentnya tuh. Asli sinetron banget. Caca editingnya. Terus nahan-nahan shot gitu kan. Iya iya iya. Reaksinya gitu. Beda banget. Makanya aku nonton yang tadi. Money Haze itu kan. Terus kemudian nonton Korea tuh. Nyoba nonton Korea tuh. Nyoba nonton Korea. Treatmentnya beda banget dan nggak cocok sih. Tapi untuk film Korea itu beda kisah. Oh iya. Kalau film Korea tuh. Kok sabi tuh. Fireside. Memories of Mother. Iya 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 iya. Beda banget. Wah itu gila sih. Gw akuin Money Haze gila di packagingnya ya. Parah itu sih. Desain. Desain. Di beli Netflix tuh packagingnya langsung. Langsung wah ya. Langsung wah ya. Langsung wah ya rasanya ya. Bener-bener proper banget sih dia. Secara semuanya sih. Packagingnya tuh. Kita bisa belajar tuh dari Money Haze nya. Aduh gue belum nonton nih. Apakah gue harus nonton ya. Harus lah Amas atau nggak. Bagus ya sih. Iya tapi lu dari sisi packagingnya ya Bart. Nih misalkan let's say. Nih. Dari 1 sampai 10. Seberapa tinggi. Bukan skornya. Seberapa tinggi lu merekomendasikan itu. Apa? Money Haze? Iya Money Haze. 10 nggak sih? 10? Iya iya iya. Asli itu treatmentnya keren. Dari editing sampai semua sih. Menurutku kayak gitu. Oke. Warna hitun bagus banget. Kayak dia ngejagain warna merah. Kostumnya itu kan. Iya merahnya itu kan. Itu capek banget sih. Kayaknya capek banget sih. Kalau lu no. Seberapa tinggi lu rekomendasikan? Gue... 7 deh. 7? Kenapa? Kenapa? Ya. Nomor 1 gue belum nonton sampai habis. Terus? Nomor 2. Gue udah di episode 5. Belum simpati sama karakternya. Oke 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 oke. Tapi gue apresiasi. Ya gue balik lagi. Gue dari penonton gue apresiasi packagingnya. Packagingnya... Proper banget ya? Proper. Gak bisa gitu. Kalau gue, gue akan kasih komparisinya sama Breaking Bad. Karena sama-sama series dan... Ya thriller segala macam drug dealer juga kan. Nah kalau dia seberapa jauh tuh di compare sama Breaking Bad? Beda sih. Beda pasti. Beda? Gak bisa sih. Kalau compare ke Breaking Bad gak Apple to Apple sebenernya. Beda beda beda. Yang satu drama yang itu bukan gitu ya. Iya iya iya. Breaking Bad drama banget sih kalau mau kasih sih. Tapi gue suka banget parah. Breaking Bad ya? Breaking Bad series. Salah satu series terbaik menurut gue. Oke oke oke. Kak Yuli gak suka? Enggak. Serius? Oh my god. Lambat. Menurut gue sih lambat sih. Oh iya dia emang slow paced. Dia emang slow paced. Disamping kayak perkembangan karakter yang dari baik ke jahat. Gak lama gak cem. Menurut gue sih lambat banget. Tapi menurut gue... Jaman episode itu kayak gak pingin nonton lagi. Itu lockline nya gila banget itu. Lockline nya gila banget. Nah itu dia kayak packaging nya. Menurut gue kurang pas. Aku suka yang cepat soalnya pacing nya. Kalau series. Pecinta action ya kamu ya? Ya kayak Sherlock gitu loh. Oh eh Sherlock gue gila banget. Gue suka banget Sherlock. Jadi temennya gila kan? Eh Sherlock gue suka banget cuy. Menarik banget gitu. Makanya. Gue sering lo. Iya. Gue dulu. Termasuk. Salah satu pecinta misteri sih. Sampai sekarang. Bahkan. Film ketiga. Yang menurut gue paling bagus itu pun. Misteri. Shutter Island gitu. Jadi. Oh iya itu keren banget. Shutter Island. Gue cinta banget sama Shutter Island. Sumpah. Gue nonton tiga kali gak bosen-bosen. Sumpah. Gue udah tau plot piece nya. Iya. Terus kayak. Dan gue kan ngikutin banyak ini kan. Eh. Apa namanya. Eh. Wih. Account di Instagram. Yang. Ya tentang movie kan. Dan itu tuh. Dibahas mulu sampai sekarang. Dikulik terus. Masih. Masih bisa. Keluar entis harinya. Gila banget itu Martin Sorceres itu. Ngacok. Itu gila sih. Sampai framing nya. Sampai arah matanya. Segala macem. Buset. Kayak anjing. Film bisa kayak begini. Keren banget. Itu gue suka banget. Misteri. Oh. Kayanya suka Sherlock juga ya. Nice. Suka banget. Suka banget sih. Nice. Ini. Ini kualitasnya boleh di. Boleh dipercaya. Iya dong dong. Hahaha. Bahas series kali ya. Berita kita next-nya. Next-nya. Next-nya boleh. Next-nya boleh. Hah? Next-nya udah bahas series kali ya. Gue kelarin money ya. Sebetulnya minggu ini. Aduh. Gue. Gue mau nonton Three Iron dulu. Three Iron yakin hidup. Next time ikut lagi ya Kak ya. Kalau sempet. Aman. Pasti. Asiii. Asiii. Oke. Kalau dari Kak Yuli sendiri ada. Ada movie recommendation ga? Kita setelah sering minta. Setiap nanasumber kita mintain. Jadi kita memperkaya. Kita punya. Pakai beli dari film juga gitu. Sama rating. Rating. Sebagai penonton aja gitu. Blade Runner berapa sih ratingnya. Oke. Dari konsep packaging ya. Kita nilainya. Karena ini kan warna. Oke. Rating dulu ya Blade Runner ya. Ya. Udah gak lupa sih. Soalnya udah lama banget. Cuman ratingnya mungkin 8 ya dari 10. Oke. Oke. 8 ya. Kenapa tuh? Kenapa? 8 sih. 8 karena. Untuk film-film yang ga. Kadang aku kan lupaan orangnya ya. Tapi Blade Runner ini udah lama nonton. Tapi. Tetep ada di memory tuh. Memorable banget. Berarti gitu. Jangan kasih 8 sih. Selain unik juga. Dia juga berarti emang ngasih dampak juga berarti ya. Iya iya. Kayak yang terus gitu loh. Untuk Blade Runner ini. Eno. Gue. 9 sih untuk sinematografi. Enggak. Kalau saya. Secara keseluruhan. Bisa bikin gue pusing. Ya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Bisa bikin gue pusing. Oke. Kalau gue ya. Kalau gue menurut gue 9. Karena. Ehm. Cinematografinya kalau bisa sampai 15. Gue kasih skor 15 dah. Hahaha. Cuman. Kalau dari cerita. Terus production design. Directing. Ehm. Lighting. Segala macem. Menurut gue. Hampir flawless sih. Menurut gue. Flawless banget. Karena bukan keren-kerenan. Tapi memang. Ada yang mau dia ngomong gitu. Betul. Betul. Itu dia yang paling penting sih. Gue. Gue. Gue simply gak. Dia ini sekerennya gitu sih. Gue simply gak ngasih. Nilai 10. Itu. Karena. Preferensi gue aja. Gue. Gue suka banget sci-fi. Cuman gue bukan. Ada temen gue yang pecinta sci-fi gitu. Cuman gue bukan yang. Gila banget sama sci-fi gitu. Itu. Apa? Rekomendasi ya? Ya. Movie recommendation. Buat Kayuli sebagai. Ya. Sebagai pecinta film. Sebagai colorist. Terserah. Oh nih film ini nih. Ini kenapa? Karena menurut gue. Colornya. Blah-blah-blah gitu. Aku paling suka. Sepanjang masa ya. Ya. Paling suka sepanjang masa. Ternyata. Ini. Judulnya itu. Rabbit Hole. Rabbit Hole yang meranin. Nicole Kidman sama Aaron Eckhart. Tahun berapa tuh kak? Tahun berapa ya? 2019-an kali ya. 2019-an kali ya. Boleh tolong di googlingin loh. Biar gue bisa taruh di chat. Ya. Biasanya kita ada. Di chat tuh saya share. Untuk movie recommendation kak. Jadi buat yang ikut. Itu bisa dapet juga movie recommendation-nya. Rabbit Hole 2010 ya. Nicole Kidman. Iya. Aku suka banget film ini. Soalnya drama realis gitu. Ini ceritanya tentang. Kayak orang tua yang kehilangan anaknya. Yang masih kecil. Terus. Oke. Oh kayak. Gampoknya bagi mereka gitu loh. Kayak Antichrist dong. Kenapa? Kayak Antichrist dong. Kayak Antichrist dong. Ya mirip sih. Cuman ini lebih. Gak tau ya. Aku sangat berkesan aja sih. Dari segi warnanya pun. Kalian lihat deh nanti tuh. Oke. Perpaduan warm sama biru. Palette-nya. Jadi bukan pale orange. Tapi warm sama biru gitu. Oke. Yang mereka kasih gitu. Analogus. Analogus sama compliment. Oh yang main sih itu ya. Yang main. Yang main whiplash ya. Siapa namanya? Iya iya. Sebelum dia ini kan. Aduh gue lupa namanya siapa. Keren banget pokoknya. Gak tau berkesan banget. Ada lagi? Actingnya sih. Actingnya juga keren. Oke. Ada lagi Kak? Keren banget. Oh iya. Itu aja kali ya. Tapi yang sekarang sekarang nonton Money Heist kali ya. Masih ya. Oke oke. Nonton Barth. Oke oke. Oke. Ada lagi mungkin temen-temen yang lain? Oke mungkin cukup sudah. Kita diskusi hari ini akan tetep. Thank you buat. Sudah buat mengisi konten di diskusi Mimal. Terima kasih semua. Terima kasih atas sharing. Thank you. Sukses terus. Siap. Yoi. Bagi-bagi ilmu nya ya. Thank you banget udah ngulangin waktu Kak Yuli. Buat datang untuk mengisi di diskusi Mimal ini. Jangan lupa juga kita selalu Mimal ini akan ada tiap hari Minggu jam 4 sampai setengah 6 atau jam 6. Semua. Yay. Thank you. Thank you Fer. Dadah. Thank you thank you. Duluan ya. Thank you. Thank you. Thank you.